Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Irfan di Nefrizz Design Pada kesempatan kali ini kita akan bermain warna menggunakan Adobe Photoshop dengan fitur Assign Profile Nah, kalau kamu pernah menggunakan Adobe Lightroom atau Adobe Camera Raw Assign Profile ini pastinya sudah tidak asing lagi untuk didengar Karena fitur ini sangat membantu dalam proses pemwarnaan foto kita Nah, ternyata di Adobe Photoshop juga ada Dan tentunya hasil tidak mengecewakan Langsung saja kita coba, menunya ada di Edit Kemudian Assign Profile Kemudian langsung pilih Profile Dan di sini ada banyak pilihan warna Untuk memilihnya bisa menggunakan Scroll pada Mouse Saya biasanya menggunakan Profile Panavision Genesis Tungsten ya Kalau kamu bisa mencoba-coba dan menemukan sendiri Klik OK Ini dia, sudah jadi Namun ada satu masalah Karena kita mengganti Profile Bawaan Adobe Photoshop Tentunya jika kita ekspor foto ini Dan kita upload ke media sosial seperti Instagram, Facebook, atau lainnya Warnanya juga pasti akan berubah Tidak sama seperti ini Mari kita buktikan Klik pada icon arah kanan ini dan klik Document Profile Nah, ini dia Maka profilnya akan berubah Nah, terus bagaimana cara mengatisinya? Gampang saja Kita langsung duplicate layer background Dengan Ctrl J atau klik kanan duplicate layer Kemudian klik kanan convert to smart object Klik dua kali pada icon Maka akan muncul jendela baru Nah, dengan smart object ini Kita tidak mengotak-atik dokumen bawaan Yang awal kita buka tadi Tapi kita mengedit satu material yang ada pada dokumen tersebut Sama halnya seperti yang ada di Adobe Premiere Pro Jika dokumen utama kita biarkan Dan kita mainannya di Nest Maka dokumen utama ini tidak akan berubah Mulai dari resolusi ataupun frame rate-nya Sama saja di Adobe Photoshop juga begitu Oke lanjut Kita pilih profilnya lagi Edit dan pilih Assign Profile Klik OK Klik Profile Dan OK Ini dia Lalu langsung klik Ctrl Save Untuk menyimpan smart object ini Nah, ini dia Namun wajar saja kalau ada yang kurang Misalnya di foto ini Warna hijaunya terlalu kuat Saya akan mencoba untuk mengurangi saturasinya Menggunakan Hue Saturation Nah, mungkin segini cukup Dan saya sedikit tambahkan warna merahnya Oke, cukup Ini dia bagaimana cara menggunakan Assign Profile di Adobe Photoshop Caranya sangat mudah Dan hasilnya juga bisa dibilang Ya, lumayan Untuk kekurangannya bisa tambahin sendiri-sendiri ya Bisa bereksperimen Misal kurang dalam pewarnaan Atau shadow-nya kurang terlalu terang Atau apalahnya bisa dicoba sendiri-sendiri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya